Sekarang kita pergi pada konsep sistem berfitri. Ya, let's go. Saya terangin ya. Ya, get in. Denger ya. Prabowo bicara di Boyolali. Di dalam upaya untuk menerangkan disparitas ekonomi. Exactly. Itu tidak diangkat oleh media, tidak dibicarakan di kampung. Lalu salah siapa? Jokowi? Karena itu dengar, saya gak bilang soal-soal. Dengerin urayan saya, Saudara Boni. I'm listening. Oke. Come on. Seandainya otak kekuasaan itu pinter, dia akan seret pikiran Prabowo itu. Kemudian diolah di kampus. Karena, dengar, dengar, dengar. Karena Prabowo itu justru melakukan analisis kelas. Ngerti ya? Yang seharusnya adalah diskursus PDIP itu. Kan sebetulnya Prabowo mau bilang, ini terjadi disparitas. Walaupun di dalam satire, itu muka Boyolali. itu proletar yang mengalami eksploitasi. Karena monopoli, apa namanya, aset itu tidak tiba pada diri. Tiba-tiba taksiran Anda. Tiba-tiba, coba lihat logika Bung Rok ini. Tadi dikatakan bahwa Prabowo menjelaskan soal ekonomi. Dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu. Tetapi tampang Bojolali bersuara. Tiba-tiba lompat ke kalimat, kekuasaan ini, otak kekuasaan ini, tidak mampu menangkap. Saya tidak melihat. No, saya tidak melihat. Memang lompat kekuasaan itu? Tidak, iya, iya, iya. Tapi lompatannya, bos. Bukan lompat. Tidak, itu konsep lainnya. Lompatan kepala kamu terlalu jauh. Buat saya itu menandakan. Tidak, buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu. Itu yang membuat kemudian kamu melompat-lompat. Dari satu tesis ke tesis lain. Mau kan kita bicara substansi. Tetapi tadi Bung Roky sudah berpura-pura untuk masuk ke substansi. Tetapi kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat tuduhan. Dan saya teringat kemudian pada abad kelima sebelum masehi ketika Atena itu penuh dengan parasofis. Mereka-mereka yang kemudian menjual filsafat untuk uang dan sebagainya di pasar. Tidak dulu. Saya lebih paham. Saya belajar filsafat. Tidak dulu, denak dulu. Bagi saya, filsafat itu kan sebuah upaya penjaraan kebijaksanaan. Tapi bagi Roky, filsafat adalah alat untuk bergenitria. Dan kemudian itu menjadi, buat saya memalukan. Buat saya memalukan. Ya, you bilang udah selesai tadi. Buat saya memalukan. Dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik. Bagaimana mereka berbual di pasar dan kemudian menjual kementahuannya untuk uang dan sebagainya. Dan ini bahaya. Ini bahaya karena... Ini bahaya... Oh ya, jelas dong. Saya belajar filsafat seperti anda. Nah, artinya begini loh. Artinya begini. Tugas ilmuwan, tugas filsuf ilmuwan akademisi adalah melakukan pencerdasan masyarakat. Bukan untuk menyesatkan masyarakat. Oke. Maka ilmu harus kita bicarakan dan bergunakan untuk kebaikan.